Fernando Valente Minta Lini Serang Arema Lebih Agresif Di Muka Gawang Lawan Pelati Fernando Valente Minta Lini Serang Arema Lebih Agresif Di Muka Gawang Lawan, ini merupakan salah satu evaluasinya pasca kekalahan 01 dari Persi Kediri di Pekan 20, Senin, 27 November 2023, lalu. Para penggawas Singoedan sejatinya mampu menciptakan peluang demi peluang, namun, tak satupun kesempatan itu mampu dikonversi menjadi gol ke Gawang Persi. Yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan bagaimana cara kita bermain, kita harus lebih agresif dan percaya diri untuk mencoba menciptakan masalah bagi pertahanan tim lawan, kata Fernando. Fernando Valente mengaku senang degan kedatangan Gilbert Alvarez yang direkrut Arema untuk memperkuat lini depan di putaran kedua. Penyerang asal Bolivia itu diharapkannya bisa menambah banyak opsi untuk lini serang Arema. Kita akan mencoba beradaptasi lagi dengan pemain-pemain baru, dengan pemain yang kita punya sekarang, kita BESIA meningkatkan detail-detail seperti yang kita harapkan, pungkasnya. Dukungan Keeper Arema FC bagi Keeper Persib Bandung, persaingan Julian dan Kevin di Liga 1 Keeper Arema FC, Julian Swazer Garcia memberi dukungan pada Keeper Persib Bandung yang baru, Kevin Ray Mendoza. Julian Swazer turut memberikan ucapan selamat bagi Kevin Ray Mendoza yang baru saja diresmikan sebagai pemain baru Persib. Julian dan Kevin Ray Mendoza merupakan penjaga gawang muda yang sama-sama berasal dari Filipina. Kini keduanya sama-sama terjun di kompetisi sepak bola tanah air dan akan menjadi rival di Liga 1. Julian memberikan ucapan selamat kepada Kevin melalui Instagram story-nya pada Selasa, tanggal 28 November tahun 2023. Kevin pun membalasan dengan berterima kasih ke Julian. ане Have a great gemeinsam out ofarna! wipe 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 dug